Intro Kabar gembira untuk karyawan dan pemegang saham PT Barito Pacific TBK, BRPT Emiten milik Konglomerat Prajogo Pangestu ini akan membagikan saham bonus dan melaksanakan program manajemen Stock Option Plan atau Employee Stock Option Plan, MSOP, ESOP Latar belakang dari kedua aksi tersebut adalah posisi saham treasuri BRPT yang masih tersisa sebanyak 185.450.729 saham Saham treasuri itu wajib dialihkan kembali oleh BRPT dalam batas waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30-2017-Yungto POJK No. 29-2023 Guna memenuhi kewajiban pengalihan kembali saham hasil buyback tersebut, BRPT berencana mengalihkan kembali total saham treasuri dengan dua cara Pertama, sebanyak-banyaknya 150 juta saham akan didistribusikan secara proporsional sebagai saham bonus kepada pemegang saham Kedua, sisanya akan dipergunakan sebagai pemberian insentif berupa saham kepada manajemen dan karyawan BRPT Atas rencana aksi korporasi ini, BRPT akan meminta persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, pada tanggal 14 Juni 2024 Hal itu disampaikan manajemen BRPT dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, B, pada Rabu 8 Mei 2024 Apabila disetujui oleh RUPSLB, maka pembagian saham bonus akan dilaksanakan pada 19 Juli 2024 Dengan memperhatikan jumlah saham treasuri yang akan dibagikan, BRPT mengusulkan pembagian saham bonus dengan rasio setiap 625 lembar saham lama akan memperoleh satu lembar saham bonus Pembagian saham bonus dilakukan dengan pembulatan ke bawah dan perseroan tidak akan membagikan saham dengan kepemilikan saham di bawah rasio pembagian yang telah ditentukan, jelas manajemen BRPT Terima kasih telah menonton!